Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini saya akan menyampaikan laporan kerja bulanan Pada PT Global Bintan Permata Nah, ini tentang PT Global Bintan Permata dulu Nah, disini dia distributor untuk wilayah MT Jakarta Nah, produknya itu yang terlaris Ini ada gula GMP Lalu ada juga makan gula GBP Gula PSM Lalu Tatawa Lalu ada Bihun dan lainnya Lalu juga disini dia Sekarang nih, mulai eksen Menjadi principal GT National Produknya itu ada creamer kental manis Milano Lalu ada Milano Soya Bawang, garam, dan miju Nah, disini itu Kita banyak ke maklun Contoh, KKM ini Kita maklun dari Malaysia Dan juga kendal Untuk yang dari Malaysia itu Milano Merknya Untuk yang dalam negerinya itu Gomi Milano Soya itu juga maklun dari Malaysia Bawang juga dari Malaysia Seperti itu ya Miju lokal Nah, ini produk yang PT Global Bintan Permata Jual Ini produk yang di indirect Yang fokus kita pada tahun ini Karena untuk direct atau distributor MT sendiri ini Sudah berjalan dan sudah capai target Ini contoh produk-produknya Ini miju Ini contoh Milano Soya Garamnya Bawang Dan ini yang terbaru Gomi Buatan lokal Nah, pencapaiannya Untuk target direct ini Karena sudah cukup lama Dia sudah lebih capai Dari 30M ya Per bulan Nah, ini sudah capai sekali Nah, ini target indirect ini Indirect itu yang nasional punya Yang kita kerjasama dengan distributor lain Kita masuk ke distributor lain Ini targetnya 12M per bulan Nah, ini kita dikasih waktu Sampai dengan bulan Desember 2021 Sedangkan Omset per Februari kemarin Masih 3,5M Ya Ini Ini ada contoh laporan STD-STM ya Disini kita ada 3 RGM West, Central, dan East Nah, ini Bulan Pertama 2,569 Estel ini ya Lalu Februari 3,5M 10M Nah, Maret ini Sudah ada update sebenarnya Tapi belum closing Itu di angka 5,5M Nah, untuk secara target sell in ini sudah tercapai Nah, hanya saja sell out ini menjadi penurunan sedikit Dari bulan Januari 5,4M Bulan Februari 3,4M Nah, Maret ini Sudah mencapai Naik sih di atas 4M Ya Nah, seperti itu Nah Di 2021 ini kita fokus ke Indirect Dimana kita buka rekanan bisnis Atau kerjasama dengan Dengan sub-disk ya Atau distributor lain Dan juga Star Outlet Nah, guna Memperhatikan produk yang kita jual Karena ini hitungannya masih baru ya Kita masih ke pekan sayap Nah, lalu juga program promosi Misalnya Komisi Perkaleng Lalu insentif salesman untuk Sub-disk Dan juga Insentif Untuk Distributor tersebut Bonus distributor Dan juga Promosi Misalnya di internet Agar Kita lebih dekat dengan Masyarakat Lalu juga kita Disini Jualan Direct selling Atau kita jualan langsung Ke outlet-outlet Ini saya Martabak Horeka Lalu Susu jahe Dan lain sebagainya Oke Jadi Demikian Laporan yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati